Setiap tahun di bulan Zulhijjah, warga RT 17 Kelurahan Pembataan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Semua warga terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini membuktikan dengan melakukan pemotongan hewan kurban akan meningkatkan selatu rahmi di antara warga RT 17 Pembataan. Prosesi pemotongan hewan diawali dengan penyerahan hewan kurban untuk dipotong dari warga kepada tukang potong yang sudah ditunjuk, dengan ditandai penyerahan golok. Selanjutnya dengan dibantu warga dan didahului dengan doa serta lantunan takbir satu persatu hewan kurban ini dipotong. Menurut panitia pelaksana, kurban ini dilakukan setiap tahun dan merupakan perkumpulan dari warga RT 17. Namun tidak menutup kemungkinan warga lain yang ingin ikut perkumpulan ini. Ini caranya perkumpulan, bukannya arisan perkumpulan. Siapapun yang ikut boleh, walaupun orang luar boleh. Satu orangnya dua juta lima ratus per bulan bisa dicicil sekaligus sekaligus dua juta lima ratus bisa. Kita tidak menolak. Cuma kumpulannya tiap per minggu di anggota yasinan di setiap malam Jumat. Makna yang terkandung dalam berkurban adalah keikhlasan untuk berserah diri pada Allah SWT. Serta yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya Ismail untuk menjalankan perintah Allah. Tidak kalah pentingnya makna berkurban, kita akan menjadi lebih peduli pada sesama. Dengan berkurban diajarkan untuk berbagi pada warga lain yang kurang mampu. Dengan demikian akan terasa indahnya hidup dalam kebersamaan. Selain itu berkurban menyembeli hewan akan mengupuk solidaritas di antara warga. Hal ini ditunjukkan dengan pemotongan hewan kurban secara bersama kemudian membagi dan menimbang dan menyerahkan daging kurban pada sesama warga seperti di Arte 17 Pembataan. Dari Pembataan, Tivita Balong melaporkan.